Bila Anda sedang mencari pantai yang indah dan memenjakan mata Anda, serta menonton saatnya yang sangat indah, pantai inilah yang akan saya rekomendasi salah satu yang ada di Bali. Pantai Balangan akan cocok dengan prevensi Anda. Pantai satu ini memiliki lokasi yang cukup terpencil sehingga pengunjungnya kadang tidak terlalu banyak. Tetapi saat ini karena Bali sudah sangat ramai, pantai ini juga dikerumuni banyak pengunjung. Seperti tentang Pantai Balangan Bali, mengutip dari salah satu referensi, Pantai Balangan merupakan salah satu dari sekian pantai di Bali yang lokasinya tersembunyi di antara dua tebing curam. Pantai yang berada di bagian selatan Pulau Bali ini dapat menjadi alternatif tempat wisata untuk dikunjungi. Aksesnya sendiri tidak terlalu sulit dan suasana yang dimilikinya masih tergolong alami dan sejak karena tidak terlalu dikunjungi banyak turis. Pantai Balangan terkenal sebagai tempat favorit untuk berselancar, selain Pantai Dreamland. Kemudian aktivitas di Bandara Internasional Ligus Tinggara Raya yang terlihat dari Pantai Balangan menjadi poin tambahan bagi persona pantai ini sendiri. Anda akan menemukan tobing tinggi dengan lekukan yang berbentuk kikisan golombang di bagian timur. Sedangkan di sisi baratnya dibatasi oleh tobing tinggi penuh tanaman seperti pohon, palom. Lokasi dan rute menuju Pantai Balangan Bali Sebelumnya, telah disebutkan bahwa Pantai Balangan Bali memiliki lokasi yang cukup tersembunyi di antara dua tebing curak. Untuk memasuki pantai ini, Anda perlu melewati jalan yang cukup sepit dan jarang dilalui kendaraan. Berbeda dengan Pantai Kuta yang jalannya selalu dihiasi kendaraan yang berlalu lalang serta ramai dikunjungi banyak turis. Alamat sendiri terletak di Desa Unggasan, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Bali. Diperlukan setidaknya 35 menit untuk menempuh Pantai Balangan Bali dari Bandara, Idus Tinggur Raya. Penggunaan kendaraan pribadi atau penyawaan juga lebih baik karena tidak ada angkutan umum yang dapat mengantarkan pengunjung ke Pantai Balangan. Rute Pantai Balangan dapat diawali dengan melewati jalan Uluwatu, kemudian belok ke kanan menuju jalan Pantai Balangan. Ketika bertemu perempatan jalan, pada sepanjang jalan Pantai Balangan Anda akan menemui jalanan yang sempit, berkelok-kelok dan sejumlah bagian meranjak. Namun, kondisi jalannya sendiri tergolong, masih bagus dan beraspal. Untuk harga tiket masuk di Nusa Pantai Balangan Bali. Meski Pantai Balangan Bali menjadi salah satu pantai dengan persona keindahan alam yang memikat, Anda tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli tiket masuk ke Pantai Balangan. Pantai Balangan sendiri masih bergolong baru dan belum dikelola secara resmi, sehingga para pengunjung atau turis tidak memerlukan tiket masuk untuk menikmati keindahan Pantai Balangan yang masih terlihat alami karena lokasinya jauh dari keramaian. Namun, perlu diketahui bahwa Anda perlu setidaknya membayar biaya parkir kendaraan bila membawa kendaraan sendiri. Biaya parkir kendaraan untuk motor akan dikenalkan Rp 5.000, sedangkan untuk mobil dikenalkan Rp 15.000. Banyak aktivitas yang bisa kalian lakukan di Pantai Balangan Bali. Salah satunya, surfing. Aktivitas pertama yang dapat anda lakukan di Pantai Balangan Bali adalah surfing. Kedua, sunset. Pantai Balangan terkenal dengan pasirnya yang berwarna putih bersih, tidak banyak itu. Pantai Balangan juga menghadirkan persona sunset atau matahari terbenam. Ketiga, kalian bisa berkuliner. Aktivitas selanjutnya, yang satu ini cocok bagi anda yang hobi berkuliner. Ada berbagai makanan, kas Pantai Balangan yang tersedia di sekitaran, salah satunya makanan laut. Daya tarik Pantai Balangan, yaitu terlepas dari minimnya turis yang mengunjungi Pantai Balangan karena lokasinya yang tersembunyi. Pantai Balangan memiliki daya tarik tersendiri, yaitu pantai yang indah. Keindahan berbagai pantai di Bali tidak dapat diragukan lagi, sehingga wisatapun sering menjadikan pantai sebagai tujuan utama mereka. Kedua, disini anda bisa melakukan foto pre-wedding yang cantik. Meningkatkan, mengingat Pantai Balangan sebagai pantai dengan pemandangan yang indah. Kita heran, bila pantai satu ini dijadikan spot atau tempat untuk melakukan foto pre-wedding. Ketiga, teragam wisatawan yang seru. Daya tarik selanjutnya adalah keragaman aktivitas yang dapat dilakukan di pantai ini. Anda, sebagai pengunjung, dapat berenang, surfing, memancing, hingga kuliner di berbagai kafe yang ada di pinggir pantai. Tempat foto terbaik di Pantai Balangan, keindahan yang dibiliki Pantai Balangan menjadikan tempat yang cocok untuk mengambil foto. Namun, bagaimana saja yang terhitung sebagai tempat foto terbaik di pantai tersebut? Ikuti terus dengan James Traveler Indonesia agar kamu akan... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!